Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Channel calon juragan Channel tentang pertanian Perbonsian Ya di video kali ini Di siang ini Saya akan Memberitahu Kondisi Kapulaga Pada musim kemarau Apakah kondisinya Tetap Berbuah atau tidak Pada musim kemarau Ternyata setelah saya Cek ke hutan Keadanya seperti ini Keadanya tetap Berbunga tapi Bunganya itu cenderung Kering Karena musim kemarau Buahnya pun Sangat sedikit yang jadi Buah Karena Kapulaga saya ini Berada di tempat yang Kering Tidak ada airnya Dan juga sangat panas Ini siang ini Jadi kondisinya Seperti ini Untuk Cara menanggul Langinya agar tetap Berbuah Yaitu teman-teman Telaten Harus Melakukan penyiraman Atau penyemprotan Pada Bunga-bunga ini Sekitar Seminggu sekali Untuk lebih baiknya Kalau musim Kemarau seperti ini Seminggu itu Bisa dua kali Agar Buahnya maksimal Karena jika tidak Disiram Maka bunga-bunga tersebut Banyak Yang gagal Menjadi buah Atau kering Jadi solusinya Adalah Harus Melakukan penyiraman Seminggu Dua kali Untuk Kalau Menanamnya Di area Persawahan itu Karena airnya Sangat banyak Walaupun Mau musim Kemarau Atau Apapun Dia tetap Berbuah Sangat Bagus Ini contoh-contoh Yang lain Semuanya ini Kering-kering Kondisi tanahnya Saja Sudah Sangat Kering Dan Ber Jadi debu Ini Kondisinya Yang lain Pohonnya seperti ini Belum saya bersihkan Dari rumput-rumput Bunganya juga Hampir sama Buahnya pun Juga sama Ada yang jadi buah Ada yang tidak Jadi buah Atau kering Jadi Pohon kapulaga ini Tetap Memerlukan Air Untuk Melakukan Atau Memproduksi Buahnya Agar tetap Maksimal Kalau Tidak ada air Seperti sekarang Musim kemarau Ya Panen Pasti menurun Tapi Ada baiknya Biasanya Kalau musim kemarau Seperti ini Harga Kapulaga ini Akan naik Karena Kalau permintaan Dari pasar Banyak Dan gak ada Buah Dari petani Itu biasanya Mahal Itu sudah Ilmu Atau Hukum Pasar Seperti itu Ya Jadi Begini Kondisinya Sama Seperti tadi Kering Itu juga Saya mau Lihat Seperti apa Ada buahnya Atau tidak Atau sama Sama saja Ternyata Kering Tapi Di musim kemarau Seperti ini Ada Baiknya Selain Harga Cukup Cukup Mahal Ini Kapulaga Bunganya Ini Lebih Lebih Lebat Daripada Musim Hujan Kalau Teman-teman Telaten Ini Dilakukan Atau Dikasih Air Ini Hasilnya Lebih Banyak Dari Musim Penghujan Karena Ini Semuanya Akan Nanti Akan Tumbuh Bunga 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 Baru Seperti Ini Yang Belum Mekar Ini Pasti Akan Banyak Sekali Di Musim Kemarau Tentunya Kalau Dekat Dengan Air Ya Seminggu Sekalilah Minimal Itu Diberi Air Kalau Airnya Kurang Banyak Ya Bisa Dilakukan Penyemprotan Saja Pakai Semprotan Itu Ya Untuk Memandikan Burung Atau Apa Juga Bisa Tinggal Disemprot Semprot Pada Bunganya Nanti Seminggu Sekali Ini Insyaallah Buahnya Itu Sangat Lebih 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 Dari Musim Penghujan Ya Teman-teman Sekian Dulu Apa Yang Video Ini Saya Berikan Atau Saya Beritahu Tentang Kapulaga Di Musim Kemarau Keadaannya Seperti Ini Dan Solusinya Hanya Tadi Sudah Saya Sebutkan Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Teman-teman Untuk Selalu Mendukung Channel Saya Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Oke Sekian Dulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh